Selamat siang, selamat pagi ya kepada semua mahasiswa kelas 3B yang ikut kuliah audit berbantuan komputer. Jadi ingat sekali lagi, mata kuliah audit berbantuan komputer itu ada dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengaudit software akutansi. Tujuan kedua adalah mengaudit database atau file data dari software akutansi. Tujuan pertama mengaudit software akutansi tidak pakai software. Karena software nggak bisa dipakai software. Auditnya pakai apa? Pakai metode, pakai tahap langkah. Nah diantaranya melalui tahap-tahap pengolahan data elektronik atau IDP, dan seterusnya. Tapi tujuan kedua mengaudit database itu pakai software, itu software ACR. Itu nanti kita bahas setelah UTS. Jadi nanti pada saat UTS semua soal-soal berhubungan dengan mengaudit software. Nah untuk mengaudit software, yang pertama Anda harus pahami adalah apa yang dikenal dengan IDP, tahap pengolahan data elektronik. Nah setelah Anda memahami teori itu, konsep itu, IDP ini tahapnya apa aja, resikonya apa aja, secara umum ya, kontrolnya apa aja, barulah Anda memahami software yang akan diaudit. Nah software ACR itu banyak sekali ya, software akutansi itu banyak sekali. Nah jadi Anda pelajari dulu softwarenya. Software ini untuk apa, bagaimana dia bekerja, menghasilkan laporan keuangan, laporan penjualan, dan sebagainya. Nah itu salah satunya adalah software Mayop. Karena Anda belajar Mayop, saya tampilkanlah software Mayop. Gitu ya. Jadi ada slide yang membahas tentang software Mayop, tapi dari sisi lain, dari sisi ABK. Kebetulan ini hasil kerja mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, saya lupa nama perguruan tingginya, ini mahasiswanya. Dia membuat overview terhadap software Mayop. Nah itulah yang kemudian dibahas dalam video yang Anda tonton itu. Mayop adalah software akutansi yang bisa begini, bla 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 bla. Sampai slide 9, kalau masalah ya. Nah video itu nanti disambung lagi oleh kelas 3A, hari Rabu. Tapi Rabu kelihatannya libur ya. Selasa apa Rabu liburnya, ini nggak jelas nih. Ketua kelas, Erlangga, jangan lupa buat foto. Buat foto kelas dulu. Setelah itu Erlangga nanya ke Kaprodi, Bu Eti, libur tanggal merah itu 19 atau 20. Tanggal merah 19 besok. Tapi ada yang mengatakan tanggal 20 digeser merahnya. Nah ini ditarik lagi ininya ya. Nah jadi sampai slide 9 dari 17 slide. Nah jadi 3A akan melanjutkannya hari Kamis. Nah Anda mungkin libur, jadi nanti Anda nonton videonya lagi seperti sekarang. Nah sekarang saya nggak mau jelasin dari awal lagi karena penjelasannya sama dengan video tadi. Nah yang saya ingin bahas adalah apa yang Anda tidak mengerti dari video tadi. Ketua kelas, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan Pajar Molana untuk buat foto kehadiran. Oke sekarang saya buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Pakai simbol hands rise up. Biar nggak berebut. Simbol hands rise up ada di situ. Di zoom Anda. Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya nggak akan dibahas. Berarti Anda nggak mempelajarinya dengan serius. Itu kesannya. Ada pertanyaan? Gias Fikrandi. Oke, silahkan dimulai sama Gias. Mau nanya apa? Oke. Cek sound dulu Pak. Sampai hasil saya terdengar. Ya, terdengar. Ya, mungkin tadi saya sempat menyimak gitu ya Pak. Video yang dijelaskan di YouTube gitu. Di kelas A. Terus saya jadi terpikir Pak. Pernah ada lawangan pekerjaan. Yang saya baca tuh lawangan itu terkait audit operasional. Dia mengerjakan segera operasional yang ada. Dan juga dia dituntut untuk bisa audit internal juga. Nah, yang saya ingin tanyakan ketika apakah bisa gitu operasional dan audit itu disatukan. Dan kalau misalnya, oh ya, itu dulu aja Pak. Nanti mungkin follow up-nya setelah pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah apa? Maksudnya pekerjaannya gitu Pak. Apakah pekerjaan operasional bisa disatukan dengan audit operasional? Gitu? Audit internal. Audit internal disatukan dengan audit operasional. Enggak Pak, maksudnya kayak gini. Kan ada akuntansi operasional yang bikin laporan dan segala macam. Ada juga yang emang fokus di audit gitu. Nah, apakah orang yang sama bisa mengerjakan kedua hal itu? Jadi dia kerja di operasional, bikin laporan, segala macam. Dan dia juga mengaudit gitu. Nah, apakah itu ideal Pak? Kayak gitu mungkin. Udah jelas gak boleh dong. Jadi dalam akuntansi, dikenal prinsip yang namanya aggregation of duties namanya. Aggregation of duties. Artinya, artinya kurang lebih begini. Suatu pekerjaan yang berbeda tapi berhubungan tidak boleh dua ya. Ini saya tulis di WA ya, sebagai pekan tulis. Dua pekerjaan yang berbeda tapi berhubungan tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Karena akan terjadi konflik on the top of duties. Karena akan terjadi yang namanya konflik. 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 Interes. Orang yang mengerjakan pekerjaan operasional. pekerjaan operasional. Maksudnya pekerjaan akuntansi operasional. Maksudnya gitu maksudnya ya. Itu gak boleh mengaudit dirinya sendiri. mengerjakan pekerjaan operasional. Ini sendiri. Kembali. Sudah-sudah, nggak logis ya. Nggak mungkin. Itu jawabannya. Si gias ya. Sama lah. Gias, Jian, UTS. Teru gias sendiri yang meriksa soal jawabannya gimana tuh Gias UTS, ujian UTS sebagai mahasiswa tapi memeriksa ini bukan dosen, Gias sendiri kan mirip-mirip ya gitu logikan ya pastilah nanti yang salah dibenerin jadi subjektifitasnya tinggi subjektifitasnya tinggi jadi gak boleh orang yang mengerjakan pekerjaan operasional merangkap auditor walaupun internal jadi ingat auditor walaupun internal harus independent hanya bedanya kalau internal independennya terbatas kalau udah berhubungan dengan director top manager dia gak independent tapi kalau berhubungan dengan yang lain dia independent tapi kalau external auditor berhubungan dengan siapapun dia independent karena dia bukan pegawai dari perusahaan tersebut terjawab Gias kalau belum boleh tanya lagi ya sudah Pak terjawab mungkin ingin dijelaskan sedikit Pak terkait dampak-dampaknya kan tadi mungkin tidak transparan dan lain sebagainya itu juga salah satu dampaknya tapi barangkali kalau misalnya Gias nantinya bisa lebih menjelaskan ya gitu Pak makasih jadi yang mengaudit harus orang lain walaupun sama-sama karyawan gak apa-apa tapi harus orang lain gak boleh diri sendiri oke pertanyaan berikutnya siapa tadi udah gak ada lagi itu angkat tangan Dimas Pak tulis itu angkat tangan di itu parti partisipan itu hands and strike up hands rise up nah Dimas Arya oke ya saya Dimas Pak izin bertanya jadi sebetulnya ada dua pertanyaan tapi mungkin saya bertanya satu dulu aja satu pertanyaan dulu aja ini Pak tadi saya sempat menyimak di videonya kalau yang saya tangkap itu untuk software Myob itu lebih apa ya lebih diarahkan untuk penggunaannya itu untuk perusahaan kecil ataupun skala menengah nah dan untuk mungkin perusahaan yang lebih besar gitu ya yang skalanya enterprise itu butuh suatu software yang mungkin lebih bagus gitu ya terkait fitur dan yang lainnya daripada Myob gitu nah saya mau bertanya Pak apakah si software yang katakanlah lebih bagus gitu daripada Myob ini apabila diterapkan atau dipakai oleh perusahaan yang skalanya menengah ke bawah itu akan seperti apa ya Pak dampaknya itu Pak oke Dimas jadi Myob itu bagus jadi gak ada yang bilang Myob jelek Myob bagus karena itu software akutansi untuk UMKM terbaik 5 terbaik di dunia di dunia itu ada ratusan software akutansi Myob adalah 1 dari 5 terbaik di dunia Sylvia mana Sylvia kenapa Sylvia off kameranya ini kok banyak banget yang off ini kenapa off Sylvia ada Pak tadi sinyalnya sempat putus-putus jadi sempat dimatiin dulu sedikit sebentar Hilki mana Hilki Abina mana kenapa off sinyal di sini jadi off kalau hujan off sekarang bisa sekarang kok bisa padahal hujan yaudah jadi Myob bukan lebih jelek dari software enterprise tapi tidak cocok Lutvia dilamar sama Uyed Lutvia menolak saya gak mau sama Uyed saya pinginnya sama Dimas apakah Uyed lebih jelek dari Dimas belum tentu persoalan karena tidak cocok nah itu hati-hati ya jadi bukan soal jelek gak jelek karena dia 5 terbaik di dunia hanya sistem akutansi perusahaan menengah dan besar punya berbagai proses yang unik yang unik jadi software Myob tidak bisa memprosesnya itu ya apa itu contohnya nah contohnya misalnya setiap ada transaksi langsung real time diproses saat itu juga nah kalau Myobnya pakai internet ada Myob online namanya ada Myob versi di videonya saya sebutkan itu saya lupa namanya ada versi online jadi kalau Anda menggunakan Myob biasa yang bukan versi online itu itu gak bisa untuk integrasi serentak itu apalagi kalau perusahaan besar kan datanya itu banyak miliaran rekod dutaan rekod itu gak bisa hang langsung itu bukan kelemahan itu karena prosesnya memang gak cocok tapi kalau akutansi UMKM gak ada yang sebesar miliar ratusan-ratusan juta rekod paling satu juta rekod aja udah banyak gitu ya jadi itu ada proses-proses khusus yang gak bisa dijalankan oleh Myob terus apakah Myob tidak bermanfaat udah terjawab dengan sendirinya kan Myob bagus bermanfaat tapi untuk UMKM karena dia nomor lima di dunia karena diajarin ke Anda nah apakah Anda pasti bekerja kalau udah lulus Fadila pasti bekerja di perusahaan besar Telkom BRI BNI belum tentu bisa jadi Fadila kerja di administrasi keuangan toko ikan IAS di jalan Karapitan saya pernah ketemu mahasiswa akutansi Polban Pak masih ingat saya kamu siapa saya ini murid Bapak dulu 10 tahun yang lalu oh iya dia kerja di situ kenapa dia kerja di situ itu kan urusan lain mungkin dia ngelamar ke Telkom ke Departemen keuangan karena gak keterima mana aja dia kerja dimana-mana ada akutansi di organisasi dimanapun kecil besar menengah ada akutansi gitu Nabila begitu lulus pulang ke kampungnya di Cimenyan Pamempok kawin sama orang Pamempok terus kata suaminya kamu jangan kemana-mana ngurus rumah satu saat kekurangan duit suaminya di PHK atau gimana akhirnya dia ngelamar kerja di sekitar Pamempok keterima dia di perusahaan peternakan ayam Pamempok Boiler Boiler Company Pamempok Boiler Company lumayan gajinya 3 juta tinggal di Pamempok kan lumayan suami nganggur yaudah dia terima aja artinya kan anda gak mesti kerja di perusahaan besar oleh karena itu dihadirin lah semuanya dari mulai Mayop untuk perusahaan kecil selain itu Polban juga gak punya sovel-sovel akutansi perusahaan besar software akutansi perusahaan besar itu contohnya adalah modul modul Siko financial and controlling cost controlling cost controlling dari software SAP Polban gak punya software ini jadi gimana cara ngajarinya itu beda itu modul Viko dengan Mayop beda jauh apa bedanya apa bedanya software Mayop dan modul Viko SAP software SAP banyak modul tadi sudah saya sebut perbedaan pertama real time jadi apa yang terjadi langsung diproses Mayop gak bisa real time gitu-gitu terus yang kemudian terintegrasi Mayop terintegrasi tapi terbatas ya terintegrasi dengan semua fungsi bisnis marketing segala mana marketing produksi berdaya manusia kalau Mayop integrasinya hanya di modul-modul akutansi saja nah yang ketiga melolah data bis besar bahkan bisa big data kalau Mayop data bis kecil big data dia gak kenal gak bisa begitu begitu kira-kira jawaban dari pertanyaan Dimas terjawab gak Dimas ya Pak cukup mungkin saya izin bertanya lagi boleh Pak ya banyak lagi ya tadi itu saya sempat menyimak juga terkait sebetulnya perusahaan kecil tuh bisa bisa untuk membuat suatu software terkait sistem laporan keuangan sendiri gitu nah saya mau bertanya Pak apakah ketika perusahaan kecil tersebut berhasil nih untuk membuat suatu software yang canggih gitu ya yang mempunyai fitur-fitur bagus dan berencana untuk menjual si software tersebut ke perusahaan besar nah apakah hal itu merupakan hal-hal yang wajar gitu Pak maksudnya diperbolehkan atau tidak gitu Pak oke ya itu perusahaannya bagus juga ya secara hukum tidak ada yang melarang perusahaan UMKM menjual produk kemana saja selama produknya halal nah halal ya halal kan gak ada yang melarang software tuh kan halal yang jadi soal gak mungkin lah software dibuat oleh perusahaan kecil dijual ke perusahaan besar tadi kalau saya bilang perusahaan besar tuh sistem akutansinya berbeda dengan perusahaan kecil semakin kecil perusahaan maka sistem akutansinya semakin seragam jadi bentuk-bentuk transaksi modul tuh mirip karena akutansinya mirip namanya perusahaan kecil jual beli bayar gaji bayar biaya gitu kan semakin besar perusahaan sistem akutansinya semakin unik unik jadi tidak tidak ada di perusahaan lain hanya ada di perusahaan dia aja gitu oleh karena itu perusahaan-perusahaan besar pasti buat sendiri akutansinya perusahaan-perusahaan kecil membeli yang sudah jadi maka dibuatlah paket software paket akutansi seperti myop ini jadi kalau software itu dipakai paket maksudnya itu pasti untuk perusahaan kecil gak mungkin fitur itu dibuat lalu cocok untuk semua perusahaan kalau gak kecil Lutvia kalau mau beli baju dia tinggal pergi ke toko beli kerudung beli gamis beli baju langsung dipakai cocok tapi beda halnya dengan badan cilki badan cilki itu besar berat badannya 85 tingginya 2 meter setengah cari baju dimanapun gak ada yang cocok dengan badannya oleh karena itu dia buat sendiri bajunya pergilah ke tukang jahit tailor made gitu makanya software yang dibuat sendiri itu diberi nama istilah tailor made program orang pergi menjahit bahan di tukang jahit jadi terbalik logikanya dimas tadi justru perusahaan kecil menjual ke perusahaan besar gak mungkin kecuali ya mungkin masuk dimas begini kecuali perusahaan besar itu adalah se-level telkom dia membina gitu ya membina perusahaan-perusahaan kecil itu biasanya perusahaan telkom yang buat software untuk perusahaan kecil bukan perusahaan kecil yang terbesar terbalik begitu dimas ya pak nangkep jawabannya terima kasih pak ada lagi kalau tidak ada kita tutup karena waktunya udah habis Piranti izin bertanya pak ya kalau tadi kan kalau misalkan perusahaan besar memang mau membuat softwarenya sendiri kan diperbolehkan ya pak nah kita nih sebagai ABK misalkan sementara ABK kan harus mengetahui dulu sebelum mereka mengaudit suatu software maka ABK kan harus tahu dulu nih softwarenya itu seperti apa gitu nah kalau misalkan dari perusahaannya membuat sendiri terus audit kalau misalkan nanti si petugas audit ABK nya itu tidak terlalu handal dalam mempelajari software perusahaan tersebut itu gimana ya pak nah itu pertanyaan bagus jadi software akutansi itu banyak jenisnya tidak mungkin semua diajarkan di kampus di kampus hanya mayok dan ekurat kalau di polban di kampus lain mungkin ada macam-macam lah gitu terus gimana jalannya setiap auditor kalau mau mengaudit harus mempelajari terlebih dahulu dengan cepat nah terlebih dahulu dua hal pertama proses bisnis dia harus tahu bagaimana proses bisnis telkom kalau mengaudit telkom dia harus tahu proses bisnis bank kalau mengaudit bank baru yang kedua mempelajari cara kerja atau proses dari software yang mau diaudit gitu gimana gak pernah lihat lihat juga gak pernah software itu oleh karena itu auditor harus punya pengetahuan dasar pengetahuan dasar software akutansi itulah sebabnya anda diajarin mayok itu jadi setiap software akutansi dasarnya itu sama inti dari software akutansi itu adalah general ledger namanya modul ada yang menyebutnya financial modul itu intinya modul-modul lain berakhir bermuara di modul GL jadi modul-modul sama modul-modul lain itu untuk mencatat dan mengolah transaksi yang paling sering terjadi transaksi jurnal umum yang sekali-sekali terjadi itu ya itu dicatatnya di modul GL begitu semuanya sama prinsipnya jadi semua software akutansi itu 80% sama modelnya semua software akutansi kurang lebih 80% sama cara kerjanya gitu nah oleh karena itu walaupun Anda tidak pernah melihat software Alibaba yang dipakai di perusahaan tersebut Anda sudah tahu cara kerjanya 80% sama tinggal Anda melakukan pemahaman terhadap software itu selama dua minggu itulah sebabnya auditor harus harus fast learner orang yang belajar bisa belajar dengan cepat dua minggu harus tahu bahkan ada yang ngasih seminggu harus tahu bagaimana caranya tadi sudah ada bekalnya Anda sudah pernah belajar mayok kurat sudah tahu model software akutasi seperti ini begitu belajar yang baru tidak terlalu lama dua minggu Anda langsung ngerti kenapa teman saya ikut belajar software itu tiga bulan juga tidak paham-paham karena dia tidak pernah belajar mayok kurat sebelumnya karena dia bukan fast learner kenapa teman sekelas saya belajar mayok juga tapi tidak paham dia belajar mayok tapi dia bukan fast learner auditor harus fast learner gitu jawabannya Miranti terjawab gak terjawab Pak makasih saya kira waktunya sudah habis jadi saya akhiri sampai disini kita ketemu lagi kelas 3B kalau besok libur berarti ini Rabu kita kuliah ketua kelas nanti kabarkan di grup kamu hubungin Bu libur itu sebenarnya besok atau lusa sampai kan di grup jadi saya bisa menyiapkan kuliah apa enggak ketua kelas siapa oke sudah kita akhiri sampai disini saya lah mau nanya apa jam berapa berakhir ya bentar lagi kuliahnya berakhir saya lah ya kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Pak Salam dan